Pelatih persik ke diri, yakni Divaldo Alvis, mengatakan gol cepat PSM terjadi, karena timnya kehilangan fokus. Sebenarnya, saya sudah komunikasi dengan para pemain. Di saat bola mati, tim PSM Makassar sangat berbahaya. Tapi tim kita mulai bangkit, yaitu pada menit 30 babak pertama, kami sudah mulai bermain bagus, ungkap Divaldo Alvis. Meski kalah dari PSM Makassar, Divaldo Alvis tetap bangga dengan permainan yang ditunjukkan oleh para punggawa mudanya. Sebenarnya, kita bisa minimal 1 poin. Saya bangga dengan para pemain muda. Mereka bermain tidak takut, serta mereka memperlihatkan permainan yang maksimal pungkas sang pelatih. Menurut Divaldo Alvis, gol kemenangan PSM yang terjadi di babak kedua, terjadi karena para pemainnya kurang fokus, dan tidak berkomunikasi antar lini.